untuk jenazah WNI yang datang dari luar negeri. Setelah keseluruhan proses ini dilaksanakan, kami akan secepatnya bertolak ke Bandung menuju ke kediaman resmi Gubernur Ridwan Kamil di Gedung Pakuan di Bandung. Setibanya di Bandung nanti yang akan dilakukan pertama adalah Ridwan Kamil akan memimpin keluarga besar untuk mensolatkan jenazah almarhum Emeril Kamumtas atau A. Eril. Selepas selesai acara sholat jenazah bersama keluarga besar, maka warga publik yang ingin juga mensolatkan atau mendoakan akan diberikan kesempatan di Gedung Pakuan diperkirakan mulai pukul 11, pukul 23, sampai 8 pagi. Karena di hari Senin, di perkiraan pukul 9 pagi, rombongan dan jenazah akan bertolak ke lokasi pemakaman di Cimaung, Kabupaten Bandung, yaitu di areal atau lahan Islamic Center dari keluarga besar. Nah, terkait dengan proses pemakaman ini, karena memang juga situasi dan kondisi di lapangan di areal untuk Islamic Center dan pemakaman ini, nanti memang akan ada pengaturan. Sehingga diharapkan kepada keluarga, kemudian tokoh yang akan hadir, serta warga, itu sudah dapat berada di lokasi pukul 10, sehingga diharapkan acara prosesi untuk pemakaman dapat dilaksanakan sekitar pukul 11 dan berakhir tengah hari. Nah, setelah seluruh rangkaian pemakaman itu selesai, maka lahan atau area itu akan dibuka aksesnya untuk warga lainnya yang belum berkesempatan untuk dapat melaksanakan doa atau ziarah kubur. Demikian mungkin informasi mengenai ketibaan maupun rencana rangkaian proses terhadap jenazah almarhum Emeril Kan Bumtas. Demikian dari saya untuk saat ini. Ya, jadi Bu Atalia dan adik Eril itu memang akan datang untuk menjemput ke sini, sehingga nanti akan bersama-sama rombongan, membersamai jenazah sampai ke gedung pakuan. Oke, dari saya itu dulu untuk saat ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.